Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan pembungkaran dan pemeriksaan unit-unit yang ada distributor. Selanjutnya kita akan memasang pada unit kendaraan atau engine trainer. Nah sebelum kita memasang distributor ke dudukan distributor pada engine trainer atau kendaraan, kita pastikan kita memposisikan saat pengapian sesuai spesifikasi pada kendaraan tersebut. Nah karena di sini kita menggunakan unit atau engine trainer kejang 5K, maka kita posisikan saat pengapian pada sebesar 8 derajat sebelum titik mati atas. Nah kita lihat di sini kita menggunakan kunci yang sesuai, kunci 19 kita putar. Ingat putarannya adalah searah atau sesuai dengan putaran mesin, yaitu ke searah dengan arah jarum jam. Yang kedua kita lihat di sini, nah di sini ada exhaust, katakan saja ini adalah silinder 1, 2, 3, 4, kita memposisikan saat pengapian pada silinder 1. Nah di sini ada saluran X atau exhaust, in, in, X, in, in, X. Nah kita lihat, posisi saat pengapian pada silinder 1, yaitu setelah atau sebelum langkah kompresi pada silinder 1 berakhir. Nah sebelum langkah kompresi adalah langkah pemasukan. Nah langkah pemasukan, katup intake menekan, maka kita menggunakan telunjuk jari sambil pulinya di, atau poros engkelnya diputar, kita rasakan. Kita rasakan. Nah kita putar lagi, sampai kita merasakan bahwa katup intake-nya membuka. Nah ini saya rasakan katup intake-nya membuka, pada saat itu terjadi pemasukan, kita rasakan sampai katup intake-nya ke posisi semula. Nah ini sudah ke posisi semula, setelah pada posisi semula, saat ini adalah langkah kompresi. Dan saat ini kita lihat pada bagian coaannya, pasti sudah mendekati pada saat pengapian. Nah kita lihat di sini ada coaan atau tanda penyesuai. Nah tanda penyesuai ini pastikan pada 8 derajat sebelum titik mati atas. Kita lihat di sini, ada 20, 10, dan 0. Pastikan coaan tadi, coaan tadi pada posisi 8 derajat sebelum titik mati atas. Sehingga distributor sudah siap kita pasang. Nah sebelum kita pasang, maka dilihat pada bagian dudukan distributor. Di sana ada titik, maksudnya titik ini. Nah titik ini. Titik ini sesuai dengan arah dudukannya. Kita lihat, ini sudah sejajar. Kalau belum sejajar. Ini sesuai dengan titik ini, yang ada di luarnya ini. Dengan posisi bagian ini. Kalau sudah sesuai dengan posisinya, tinggal kita pasang. Nah kita pasang, posisi daripada distributor atau vacuum adventure ini harus sejajar dengan posisi engine. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Harus posisi sejajar. Nah setelah itu, kita agak geser. Agak geser. Rotor distributor seolah-olah mengarah ke sisi bagian silinder 3. Nah ini ada silinder 1, 2, 3, 4. Silinder 1 pasti berdekatan dengan fan atau kipas. Nah oke, posisi seperti ini. Yang kedua, oktan selektornya pada posisi normal seperti tadi. Yang ketiga, tadi sudah sesuai, dudukannya sudah sesuai dengan titik yang ada di engine. Kita masukkan, seperti ini. Kita posisikan motor distributor mengarah ke sisi silinder 3. Kita tekan. Nah oke. Seperti ini. Pastikan, setelah kita terpasang. Kita posisikan, ini tutupnya, seperti ini. Ini ketika posisi sudah berhimpitan, maka ke posisi high tension cord silinder 1. 1, 3, 4, 2. Kita lihat di sini. Nah ini sudah mengarah ke high tension cord silinder 1. Berarti, pemasangan distributor ini sudah benar. Setelah itu, kita pasang baut pemegang distributor. Kita lihat di sini, baut pemegangnya. Nah, seperti ini. Kita menggunakan tangan sampai menghimpit dan masih bisa bergerak. Setelah itu, ini kita tutup dulu. Kita pasang bagian negatif coil dengan soket yang ada di distributor. Kita pasang dengan hati-hati. Nah, pastikan sudah terhubung dengan bagus. Setelah itu, kita akan mencari saat pengapian. Sudah pada sodi posisi saat pengapian. Yang kedua, kita gunakan kabel tegangan tinggi yang dari coil. Kita pasang terlebih dahulu. Setelah itu, kita dekatkan kabel tegangan tinggi pada coil dan posisi engine pada kunci kontak on. Pada kunci kontak on. Nah, setelah itu, kita putar bodi distributor berlawanan dengan arah putaran rotor. Sampai ada loncatan pada ujung kabel tegangan tinggi. Nah, seperti ini. Saya ulangi. Nah, seperti ini sudah. Terus kunci kontak kita off-kan. Setelah itu, kita kencangkan baut pemegang distributor. Menggunakan kunci T12. Kita kencangkan secukupnya. Sudah. Setelah itu, kita pasang vakum pada vakum adventure. Yang dari intake manifold, dipasang pada yang sisi yang paling berdekatan dengan bodi distributor. Seperti ini. Sedangkan yang dari perangkat lain, kita pasangkan yang mengarah ke luar bodi distributor. Jangan lupa, rotor telah dipasang. Setelah itu, kita pasang tutup distributor. Pastikan posisinya benar. Nah, seperti ini ada cuaannya. Bertemu dengan yang ada tonjolannya. Kita pasang. Dan kita kunci. Setelah itu, kita pasangkan yang dari koil pengapian pada tengah silinder 1. Kita pasangkan di kabel tegangan tinggi silinder 1. Kita pasangkan pada silinder 1. Begitu juga yang lainnya. Satu, tiga. Empat. Terakhir, dua. Kita pastikan hubungannya betul-betul kuat. Setelah kuat, posisi sudah terpasang dengan baik. Kita cek sekali lagi, tidak ada komponen yang mengganggu ketika kita akan hidupkan. Oke, saat ini sudah tidak ada komponen yang mengganggu dan coba kita hidupkan. Bismillahirrohmanirrohim. Sambil kita kasih gas sedikit. Nah, disini putarannya masih belum seimbang. Kita cek lagi pada bagian pengatur karburator. Oke, disini sudah kita pasang distributornya dan mesin sudah dalam keadaan yang seimbang. Kalau belum dalam keadaan seimbang, kita cek lagi duel dan timing pengapian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!